Setelah 6 bulan berlalu yang penuh drama, karena stoknya goib, bodi belakang kopong, dan lain-lain, menurut gue ini waktu yang tepat untuk bilang, Poco F5 adalah satu-satunya HP yang bisa dibanggakan dari Poco. Yes, so worth it, itu dengan gampang gue bisa rekomendasikan ke kalian. Dan sedikit spoiler, memang HP ini jualan spek doang kok. Tapi, ini kembali ke identitas Poco yang gue kenal. Langsung aja tanpa bahasa basi, gue ceritain semua pengalaman 6 bulan bersama HP yang saat ini. Let's check it out! Selama 6 bulan terakhir, gue surprise dalam segi software update yang diberikan. Ini cukup rajin, total udah terima 4 kali update yang membawa bug fixing dan security patch. Sedangkan ngomongin soal iklan, tentu masih ada di aplikasi bawaan, tapi so far, jarang banget gue temuin. Paling cuma 5 kali dalam 6 bulan terakhir, jadi ini kemajuan. Tapi kalau soal bloodware, ya tentu masih banyak, tapi untungnya bisa di-uninstall supaya homescreennya itu lebih rapi. Dan notifikasi yang dimunculin jadi ya berkurang, karena notifikasi dari bloodware itu bisa muncul kalau nggak sengaja kebuka. Jadi pastikan di-uninstall. Ngomongin soal user experience MIUI di Poco F5, lancar banget, nggak pernah ada kendala. Bahkan sampai posisi baterai yang menyentuh 5% pun nggak ada endet-endet, jadi sebagus itu. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah HP ini akan dapat update ke HyperOS? Well, kabar burungnya bakalan dapat. Jadi ya, ditunggu aja sih. Hanya masalah waktu. Sampai detik video ini di-rekam dan di-publish, gue belum pernah menemukan HP 4 sampai 5 jutaan dengan performa segokil Poco F5. Ya, chipset Snapdragon 7 game itu sebagus itu dan se-overkill itu di kelasnya. Bayangin, angka Antutu Benchmark-nya bisa dapet tinggi banget, dan bukan hanya tinggi-tinggi angka aja, dalam segi performa yang dikasih setiap harinya pun sangat bagus. Jadi pertama-tama, gue harus applause antara Xiaomi dan para developer yang bisa mengoptimalisasikan game dari awal launching, sehingga main Mobile Legends bisa kebuka refresh rate ultra dengan grafik ultra yang sangat playable, sangat menyenangkan. Dipakai push rank 6 bulan terakhir ini nggak pernah ada endet-endet, pokoknya bagus. Bahkan main Genshin Impact dengan settingan high plus 60 fps, rata-rata angka yang dikasih fps-nya itu bisa di atas 50, dengan suhu yang memang panas kalau misalkan kalian main berlama-lama. Jadi saran gue, pakai fan cooling biar lebih enak aja, lebih stabil performa yang dikasih. Tapi so far, ini HP nggak cepat panas, dan ya cooling-nya juga bagus sih. Oh iya, gue mau klarifikasi karena ada salah satu kalian yang komen, kalau bilang Poco F5 ini RAM-nya bisa di-upgrade layaknya PC. Jawabannya tentu salah. Setiap smartphone yang RAM-nya bisa di-upgrade, itu pasti menggunakan virtual, di mana mengampil dari storage internal, terus dijadiin virtual RAM itu tadi. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah itu ngefek? Jawabannya kalau misalkan kalian beli varian yang 8GB, mungkin itu ngefek. Apalagi kalau misalkan dipakai full load, tapi so far, untuk varian 12GB RAM di HP ini, gue udah lebih dari cukup sih. X-Pen memory-nya tuh kayak jarang banget kepake, bahkan bisa gue matiin, semuanya berjalan dengan baik, nggak harus sering-sering nge-load aplikasi ulang lagi, selama nggak ditutup di background. Intinya performa di HP ini tuh gila overkill banget sih. Parah, pada bes. Bezel layarnya HP ini tuh bikin gue geleng-geleng kepala sih, karena tipis banget kayak HP flagship, padahal ini HP harga 4-5 jutaan doang. Dan nggak cuma bezel yang tipis, tapi dalam segi kualitas panel flow AMOLED yang kasih pun, bagus. Iya, gue sandingin sama Samsung S23 FE, masih punya kualitas warna yang kelihatan colorful, nggak pucat, brightness-nya cerah, viewing angle-nya luas, dan layar Full HD Plus-nya pun masih tajam. Kayak nggak ada komplain, kecuali dua hal ini sih. Pertama, dalam segi fitur always on display, kayak nggak guna. Karena nggak bisa di-set selalu nyala. Kalau misalkan mau selalu nyala, mesti di-tweak manual atau di-setting manual. Dan kedua, screen protector yang dikasih di bawahan, gampang banget baret. Jadi saran gue, kalau misalkan kalian mau beli HP yang saat ini, lepaskin protektornya, langsung ganti ke tempered glass, biar tentunya lebih durable juga. Oh iya, ngomongin soal multi-touch. Ini nggak ada isu, sangat menyenangkan, touch deal pun nggak ada. Pokoknya ya sentuhannya responsif, jadi ya enak lah dipakai push-ring. Makanya bisa bertahan 6 bulan, kan? Performa kencang, layar bagus, tapi gimana soal ketahanan baterai 5000 mAh-nya? Well, menurut gue, ini agak dibawa ekspektasi sih. Yang nggak se-awet yang gue kira. Karena dipakai untuk kebutuhan main push rank Mobile Legends dan sedikit nonton YouTube, dengan koneksinya Wi-Fi, bukan seluler data, indoor, beratisnya adaptif, speaker 40%, maksimal screen on time ini dapet cuma mentok sampai 6 jam 17 menit aja. Dan ketika gue pake tanpa gaming, dengan kondisi indoor yang sama juga, koneksi Wi-Fi, maksimal cuma dapet screen on time sampai 8 jam. Tapi untungnya soal nge-charge ini ngebut. Ngisi dari angka 5 sampai 100%, cuma maka waktu 46 menit, dan break charger 67 watt-nya pun juga udah di-inclose di dalam box, jadi ya nggak usah pusing. Walaupun ada satu keluhan terbesar di setiap HP Xiaomi yang pernah gue coba, yaitu kalau misalkan kalian pake HP ini sampai baterainya mati total alias udah nggak bisa nyala, terus kalian pengen nge-charge, bah itu nggak bisa langsung dinyalain. Mesti tunggu 3 menit, baru bisa dinyalain. Jadi pastikan jangan pernah biarin HP Xiaomi kalian baterainya sampai habis total, karena ya 3 menit tetap waktu yang lumayan ya, berasa. Apalagi kalau butuh buru-buru kan. Fitur-fitur yang dikasih ini jelas melebihi dari apa yang ditawarkan harganya. Iya, menurut gue sebagus itu. Untuk speaker, udah menggunakan stereo, walaupun memang kualitasnya menurut gue agak di bawah standar, karena bassnya kurang angkat, dan sedikit kayak kaleng. Tapi untungnya itu semua terobati, karena port jack 3.5 balik lagi, dan itu sangat berguna. Terus fitur lain kayak IR Blaster ciri Xiaomi ada, NFC ada, haptic vibration nggak murahan, hanya paling 2 hal aja yang gue sayangkan. Untuk slot microSD tidak tersedia, dan untuk fitur fingerprint, belum nyatu di dalam layar. Ada yang masih di tombol power, walaupun memang performanya cepat plus responsif. Oh iya, untuk koneksi, udah support dual 5G, dan tangkapannya sejauh ini di lokasi gue dengan provider yang gue pake, sangat bagus. Nggak pernah ada kendala. Main Mobile Legends dengan koneksi data, nggak ngelos kok pingnya. Pokoknya ya bagus lah. Nggak sering ngelos. Downgate terbesar di Poco F5, jelas ada di bagian build quality, yang nggak semewah kayak di Poco F4. Iya, HP ini tuh berasa banget plastiknya. Di bagian tengah belakang ada berasa gap, walaupun ya masih bisa gue bilang, ini cukup solid. Tapi ya, tingkat kemewahannya jauh berkurang. Dan ngomongin soal desain, jujur, gue campur aduk. Karena satu sisi, ini kayak nggak ada ciri khas, ngikutin brand sebelah. Jadi ya, nggak kelihatan unik. Satu sisi, untuk warna biru yang gue pengen sekarang, kelihatan cakep dan kece. Oh iya, untuk finishing doff pad di HP ini, ya agak bikin risih sih. Karena nempel sidik jaringnya masih gampang, walaupun udah dibuat made. Dan gue ngerasa ini gampang baret, jadi pastikan gunain case biar lebih aman. Tapi dalam segi feels, kalau misalkan kalian pengen ngegam menggunakan satu tangan, gue suka. Tinggi kiri kanannya ada sedikit lengkungan, jadi nggak terlalu tajam. Dan ini masih tipis. Jadi masih enak juga, apalagi bobotnya menurut gue masih ringan juga. Kamera gue bahas paling terakhir, karena ya ini bukan sesuatu yang paling wah. Ya tentu dengan segala kelebihan yang ada, pasti harus ada hal yang dikurangin. Memang untuk resolusi tamannya udah pake 64MP, plus ada OIS. Tapi ketika gue foto-foto sekarang di kondisi daylight, dalam segi warnanya itu terlalu gonjreng, kadang bisa terlalu gelap, jadi ya dalam segi karakteristik warnanya itu kurang konsisten, dynamic range-nya pun juga kurang konsisten. Jadi ketika gue nginstallin Gcam, dan bandingin bersebelahan dengan stock kamera bawaan, beh, warnanya bisa terlihat lebih natural. Dalam segi dynamic range-nya bisa ngangkat, walaupun memang highlight-nya kurang bagus, dan detail-nya turun, tapi tetap, kalau misalkan kalian lihat secara kasat mata, Gcam ini lebih bagus. Bahkan sampai kondisi malam hari pun, punya highlight yang lebih bagus. Ya, sekarang ini kalau misalkan kalian foto-foto tanpa nyalain fitur night mode di aplikasi stock kamera bawaan, itu highlight-nya kurang banget ngangkat, noise dan grain sangat berasa. Jadi saran gue, kalau misalkan kalian harus ribet-ribet installing Gcam, terus pengen foto-foto low light malam hari, pastikan nyalain night mode, biar hasilnya bisa lebih sesuai. Oh ya, untuk kualitas kamera depan di HP ini, seperti ciriha Xiaomi lah ya, selalu kelihatan pucut, walaupun memang efek bitify-nya udah gue matiin, dan detail-nya pun juga kayak kurang tajam. Jadi saran gue, kalau misalkan kalian gincar kualitas foto yang lebih natural, installin Gcam. Kelihatan banget bedanya sangat signifikan. Oh ya guys, untuk resolusi perekaman video kamera belakang di HP ini, memang cuma mentok sampai 4K 30fps, tapi begitu gue install Gcam, dan ngeliat resolusi tertinggi, ternyata bisa support sampai 4K 60fps. Tentu ya jadi kelihatan lebih molos, sedangkan soal kamera depan, ya tentu mentoknya di 1080p 60fps. So guys, intinya selama 6 bulan menggunakan Poco F5, jelas menurut gue dengan segala kekurangan yang ada, HP ini sangat worth it untuk dibeli, seperti yang gue bilang di awal video. Karena kekurangannya masih bisa diakalin, kamera tinggal install Gcam, dan untuk body quality tinggal pakai case yang mahal, langsung beres. Dan kalau misalkan kalian bertanya, Bang, ngapain sih bahas HP goib? Jawabannya ketika gue ngecek di Xiaomi online store, di Tokopedia, ataupun official website mereka, stoknya udah mulai banyak kok, varian 8256, ataupun 12256 GB-nya, itu ready, nggak susah. Bahkan ada diskon juga kemarin ini, gue ngecek. Jadi silahkan beli, kalau kalian mementingkan performa, yang ngebut fitur-fitur yang oke, melebihi dari harganya. Jadi kudos buat Xiaomi atau Poco, yang bisa ngebawa chipset terngebut, di harga segini. Gue nggak sabar sih, penerusnya kayak apa. Semoga ya nggak kendor aja. So, thank you for watching. Gimana guys, menurut kalian mengenai HP yang satu ini, apalagi yang udah pake? Coba share pengalaman kalian di komen bawah, supaya yang lain tentu kebantu. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like, dan subscribe. Kalau kalian subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya, supaya tau kapan video baru di upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated without today. Thank you guys.